Halo, halo kawan-kawan, salam jumpa kembali dengan kita di sini, di channel kita. Ini kita akan membahas masalah bagaimana cara atau teknik menggergaji dengan mudah. Ini ala saya saja, karena ini yang saya alami, tekniknya yang lebih tinggi lagi kita tidak tahu, tapi bagaimana supaya mudah cara-cara menggergaji itu. Baik itu menggergaji kayu, kemudian menggergaji batang kayu yang hidup, ada sebenarnya tekniknya ini. Kemudian menggergaji triplek, itu berbeda lagi karena luasnya itu terkadang kita bingung bagaimana menempatkannya itu. Nah ini yang pertama, kita menggergaji itu sebenarnya harusnya seperti ini tangan kita. Jadi seperti ini, seperti ini. Jadi ada panduan kita sebenarnya untuk meluruskannya itu. Nah bagaimana cara meluruskannya seperti ini, cara kita menggergaji itu. Ini ada kayu, kita contohkan di sini. Nah kita garislah seperti ini dulu, seperti ini. Jadi ini akan kita gergaji itu, kita gergaji itu. Sebenarnya gampang sekali, walaupun tidak terlalu tajam gergaji itu. Ada teknik sebenarnya. Nah begini, perhatikan kita di sini ya, menurut saya ini, menurut yang lain kita belum tahu juga. Seperti ini kira-kira. Jadi menempatkan panduan itu yang akan kita gergaji itu, jangan di sini. Jangan seperti ini ya kan. Ada di sini, di ini yang kita potong di sini. Jadi nanti kalau seandainya kita potong seperti ini, dia akan menjepit nanti. Karena ada tekanan ke bawah kan. Nah sebaiknya kalau menggergaji itu ada kita gantung. Kalau kayu-kayu segini kan, menggantung seperti ini. Seperti ini kan. Jadi sebelahnya menggantung, sebelahnya kita injak. Jadi pertama-tama, pertama-tamanya kita buat, ini ada garis tadi tuh. Kita paksa dulu pertamanya aja. Pertamanya kita paksa mengikuti garis itu. Nah, dan menggergaji itu usahakan bahwa kita ini lurus. Karena secara manual ini, secara manualnya aja. Karena pakai besin, lain lagi teorinya kan. Baru pertama kita, kita paksa mengikuti garis. Kemudian jangan dipaksa lagi. Biarkan aja dia lagi terus. Menggergaji sampai dia putus. Supaya jangan menjepit. Nah, tekanan ini di sini itu nanti dia akan terus ke bawah. Tapi kalau seperti tadi, posisi yang seperti ini. Dia akan menjepit. Nah, sepertinya enak kan? Seperti ini. Tapi akan menjepit. Nah, kalau ini, daya tarik gravitasi akan membuat dia. Jadi, usahakan santai aja. Jadi, pekerjaan ini jadi lebih mudah dia. Nggak terlalu capek kita bikinnya. Ini trik yang pertama. Kemudian, bagaimana? Ini triknya aja saya contohkan. Karena ini kayunya perlu juga sama saya. Ini triknya aja. Satu lagi. Bagaimana cara mengotong batang kayu? Supaya jangan menjepit juga. Karena kita kebingungan. Ayo, kita coba di luar sana. Nah, untuk batang kayu kan sederhana aja, kawan-kawan. Ini seperti ini. Kita potongnya di sini. Di atas sini seperti ini. Jangan di bawah. Di bawah dia kan menjepit. Batang kayu yang besar-besar misalnya kan. Yang akan menjepit dia. Tapi kalau di atas ini, bergunakan lagi gaya berat bumi untuk menariknya ke bawah. Itu sekedar simpelnya. Bagaimana dengan tripek? Ini berbeda lagi, kawan-kawan. Nah, kalau dengan tripek, ini seperti ini. Saya susun dulu. Kayu seperti ini. Kayu broti. Kemudian ini tripeknya yang akan kita potong itu. Jadi ada ganjalan seperti ini. Jadi posisinya, posisi seperti segitiga, kuda-kuda. Kita cantelkan kayunya seperti itu. Di atas. Satu seperti ini. Seperti itulah kira-kira dia di bawahnya. Jadi kalau kita pijak yang di atas ini nanti. Dengan kaki. Jadi pergunakan seperti ini. Kira-kira cara motongnya, kawan-kawan. Nah, karena kesulitan besarnya tripek ini. Kan kesulitan kita kan. Jadi ini ada tempat kita berpijak. Dan tidak perlu di meja sebenarnya. Jadi kalau kita motong tripek itu. Dia kan panjang. Kita belah ke bawah. Nah, kita potong sini seperti ini. Kira-kira. Seperti ini. Nah, kemudian begitu dia mulai-mulai dipotong. Kita boleh sebar. Kalau dia terus kita tekan ini ke bawah. Yang udah kita potong itu ke bawah. Terus ke bawah. Nah, kita potong seperti ini. Nah, kalau tidak menjepit dia kan. Nah, kalau kita ingin memotong ke tengah. Kan ini ada bantalannya. Kalau untuk kaki kita. Di situ kita bisa berpijak seperti ini. Nah, mau memotong ke tengah pun bisa. Dari sini, di sisi sebelah sana pun bisa kan. Nah, itu caranya, tekniknya. Triknya itu saja yang ingin saya sampaikan. Demikian saja. Terima kasih.